Halo Bang, bila panjang gelombang warna merah sekitar 4.000 angstrom dan biru sekitar 7.000 angstrom maka energi kinetik elektron pembawa warna merah dan biru yang dipancarkan tabung sinar katoda dan bergerak menuju layar televisi adalah Nah jadi, kita perlu tahu bahwa 1 angstrom itu nilainya setara dengan 10 pangkat minus 10 meter Kemudian disini ada satuan arc, dimana 1 arc itu 10 pangkat minus 7 joule atau 1 joule 10 pangkat 7 arc Nah disini yang ditanya adalah energi kinetik Berarti kita bisa cari pakai energi saja, rumusnya H dikali F, dimana F itu bisa C per lambda dimana C ini adalah kecepatan cahaya Berarti energi untuk merah, Hnya tetapan pleng, 6,67 dikali 10 pangkat minus 34 dikali Cnya 3 dikali 10 pangkat 8 per panjang gelombang merah adalah 4.000 angstrom 4.000 dikali 10 pangkat minus 10 Jadi kita dapat energinya sebesar 4,97 dikali 10 pangkat minus 19 joule Kemudian untuk gelombang biru, itu sama Hnya tetapan pleng, 6,67 dikali 10 pangkat minus 34 dikali kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi panjang gelombangnya 7.000 angstrom 7.000 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat minus 19 joule Nah, energi kinetik merah, kalau kita ubah ke R, berarti 1 joule kita kali 10 pangkat 7 4,97 dikali 10 pangkat minus 12 R Sedangkan untuk biru, 2,84 dikali 10 pangkat minus 12 R Nah, jadi untuk soal ini sepertinya tidak ada jawabannya Jadi kita ambil yang terdekat saja, yaitu antara A dan C Karena seharusnya 4,97 dikali 10 pangkat minus 19 joule Jadi kalau joule harus 10 pangkat minus 19 Sedangkan kalau R, 10 pangkat minus 12 Oke, jadi segitu dulu Jadi jawabannya antara A atau C Karena sepertinya salah soal Tetap semangat dan sampai jumpa